Halo guys, kembali lagi bersama aku Samuel Jadi pada video kali ini, kita akan belajar bersama-sama Disini aku akan tutorialin Hero Mage yang sudah lama banget dikeluarkan oleh Moonton Namanya adalah Ada di depan kalian, yaitu Gord Jadi Gord ini adalah hero yang sudah lama dikeluarkan oleh Moonton Untuk sekarang sih mungkin belum meta guys Tapi ada beberapa yang di rank itu pake guys Dan mereka bener-bener jago Sebenernya Hero Mage ini tuh sakit banget Dia tuh sakit banget Bisa 1 combo kill guys ya Jadi maupun itu tank, itu maupun fighter Apalagi MM, Mage guys ya Itu sekali combo udah pasti mati ya guys ya Jadi kita langsung aja Pengen tau kan gimana skillnya Nah langsung aja kita langsung ke praktisnya guys ya Langsung kita bongkar semuanya Let's go Oke guys, sekarang kita udah sampe ya di praktisnya Jadi pertama-tama kita akan langsung bahas ya Hero ini, Hero Gord ini Mulai dari pasifnya ya guys ya Jadi pasifnya nih kalian lihat Oke, jadi akan aku jelaskan Pasifnya tuh guys ya Setiap kalian basic attack Basic attack kayak gini Atau skill Skill ya, salah satu skill dari tiga ini Kalian mengenai musuh sebanyak 4 kali Jadi kalau kalian gepuk musuhnya 4 kali Atau skill musuhnya 4 kali Ke orang yang sama Ya guys ya, orang yang sama Itu pada serangan kelima Atau damage kelima Jadi skill juga bisa ya Itu akan menghasilkan Damage 160 ditambah 11 Magic power Ini untuk Awal-awal ya Untuk level 5 nih aku Itu True damage guys ya Jadi gila banget Jadi bakalan GG banget Karena kalian tau ya True damage itu Adalah damage yang gak bisa diterima Gak bisa di handle Oleh Defense-defense yang ada gitu loh Defense maupun Oracle Athena Shield Atau apapun itu gak bisa guys ya Jadi itu adalah arti dari true damage Jadi kalau pasifnya ini Sakit banget untuk Gord ini Pada serangan dia yang kelima Maupun itu skill Ataupun basic attack Akan menghasilkan true damage Ya guys ya Dan itu gak Dan itu gak kecil guys ya Sakit banget Kita lihat ya Kita coba Satu Oke masih merah ya Dua Tiga Empat Kelima Dar Nah Sasju satu Oke Jadi kayak gitu guys ya Jadi pada serangan kelima Itu kalau basic attack ya Basic attack pun bisa Mentrigger dari pasifnya Nanti ada skillnya Jadi skillnya Gord ini Sangat berhubungan dengan pasifnya guys ya Jadi skillnya Gord ini Ada skill-skill yang Dia tuh kayak damage-nya tuh Sampai 10 kali guys Berarti Artinya apa Pasifnya keluar sebanyak 2 kali Jadi gila banget Karena pasifnya kan Kalian tau kan Setiap kali 4 serangan Serangan kelima muncul Jadi kalau 10 kali damage Berarti 5 kali 2 2 kali pasifnya muncul guys Jadi kombonya kayak gitu Nanti kita akan langsung liat guys ya Untuk kedepannya Atau skill-skillnya Sekarang kita skip dulu Kita akan langsung ke skill 1-nya ya guys ya Let's go Jadi untuk skill 1-nya Dia tuh kayak melemparkan bola gitu guys ya Nih guys ya Kita dari jauh Melemparkan bola kayak gini Nah Begitu damage Dan itu ngestun guys ya Sesimpel itu Nah tapi bolanya Yang bikin unik adalah Kalau bolanya kalian lempar Lalu kena musuhnya langsung Ya udah Berhenti bolanya Dan juga ngestun Tapi kalau bolanya kalian lempar kesini guys ya Nah dia tuh bisa kayak Nah Bisa mantu sampai 3 kali gitu guys ya 1-2-3 Nah 3 kali Jadi kalau kalian Apa Lemparnya kejauhan Maksudnya musuhnya tuh kejauhan guys Kalian bisa lemparnya disini gak apa-apa Gak usah terlalu kena Jadi kayak gini Sedekdar Ya Dan skill 1-nya ini Demiknya area guys ya Bisa area Jadi kalau kalian lempar disini Sedar Nah 2 orang kena 3 orang juga bisa kena guys Nah Itu kurang tepat aja guys ya Kurang-kurang nempet gitu guys ya Jadi skill 1-nya bisa area Bisa stun area juga Oke Sesimpel itu aja Bisa mantul lah guys ya Dan itu bisa kayak gini Nah Kalau kalian lagi Di seberang gini Kalian bisa lempar Dan jaraknya tuh jauh banget guys ya Jaraknya tuh jauh banget GG banget skill ini Nah Jadi kalian tuh bisa ngespam Untuk minion Untuk lord Itu kalian bisa ngespam Pakai hero ini guys ya Oke Kita lanjut ke skill 2-nya Skill 2-nya Ini juga Untuk skill spam guys ya Jadi skill spam Secara jauh juga Sakit juga Cuma Sakitnya skill 2 ini Dia tuh kayak perlahan guys Jadi damage awalnya tuh Dia gak sakit Tapi terus bertambah Sebanyak 10 kali 2 Gapat Manam Juban Lanlu Nah 10 kali Jadi skill 2 ini Demiknya tuh 10 kali Ya Nah Yang ini Ini yang tadi aku sebutkan tadi guys ya Demiknya 10 kali Berarti otomatis Pasifnya akan ketrigger 2 kali guys ya Jadi kalian lihat Demiknya akan biru-biru ya Magic power kan Biru-biru ya guys ya Tapi kalo udah Nanti kalian akan liat ada Demik putih Itu sebanyak 2 kali Karena pasifnya tadi guys ya Setiap serangan kelima Nah ini demiknya 10 kali Jadi kalo setiap serangan kelima Teru demik Berarti teru demiknya Kan muncul 2 kali guys ya Kita liat Perhatikan Dar Biru-biru Biru-biru Putih Nah Putih lagi Nah Jadi bayangkan Kalo kalian udah kena skill 1 Atau lebih Kalo mau kalian 10-10 nya kena Itu guys ya Komonya tuh kalian skill 2 dulu Ya Terus musuhnya kayak Mau lari gitu Skill 1 Dar Nah ini udah otomatis Kena 10-10 nya guys Ya kecuali dia punya skill Dash atau skill lompat gitu ya Ya memang susah sih Kalo kenain 10-10 nya guys ya Harus ada kumbu Kayak atlas Atau apa gitu guys ya Tapi ya gitu Kalo kalian udah kena 4 aja Udah bagus guys Berarti kalo kalian kena 4 Serangan kalian berikutnya Nah Langsung terus demik gitu kan ya Jadi ya gitulah Pokoknya skill 2 tuh kayak gitu Untuk men-trigger pasif Jadi gunanya skill 2 ini Demik untuk men-trigger pasif guys ya Oke Lalu kita lanjut ke Skill ultinya ya guys ya Jadi ultinya tuh Kayak kalian tuh Menembakkan laser guys ya Laser Kan ini sakit banget Sakit banget guys ya Ini kalian liat ya Last 3 second Jadi lasernya ini akan Lasernya ini akan bertahan Selama 3 second Jadi kalian akan melaser musuh Selama 3 second 3 detik Dan damagenya tuh Setiap 0,3 detik Jadi Aku cepetin aja Aku ringkas Jadi lasernya ini akan bisa Mendemag sebanyak 10 kali Sama seperti skill 2 guys ya Kalian liat ya Langsung praktek aja dulu 2, gak, 4, ma, 6 Jum, pan, lan, lo Jadi Damagenya 10 kali Dan itu lebih cepat Daripada skill 2 Nah Gege banget Jadi hero ini tuh Gege banget guys ya Jadi ultinya pun Bisa men-trigger pasif Sebanyak 2 kali juga Sama guys ya Karena 10 kali damage Kalian liat nih Tor Wih Ketika putih-putihnya Keluar gitu guys ya Langsung cerot Sakit banget Putih-putihnya Karena itu pasifnya Jadi kalau kalian tau semua hero mobile legend Yang bikin dia GG itu pasifnya Jadi kalian harus pinter-pinter Main mekanik mikro ya Mikroin pasifnya hero-hero mobile legend gitu guys Itu yang penting Jadi gila banget untuk ultinya Dan ultinya juga ngeslow Jadi GG banget Kalau kalian laser itu ultinya ngeslow Dan ultinya bisa diarahin guys Jadi kalau kalian ulti kalian tuh gak bisa gerak guys Kalau kalian gerak ultinya batal Jadi kita ulti Kalian arahinya pake yang ini Joystick kiri guys ya Nah kiri ini Buat jalanin loh guys Nah Bisa arahin gini kiri kanan kiri kanan Gitu guys ya Oke Jadi kayak gitu untuk skill ultinya Jadi simpel banget Nah jadi ya simpel juga Kalian udah bisa menebak kumunya seperti apa Kumunya adalah kalian sembunyi di bus ya guys Kalian sembunyi di bus Lalu Skill 1 Skill 2 Ulti Mati semua ya guys ya Nah Kalau kalian gak mau hemat Jadi kalau skill 1 ini kan Stunnya cuma berapa detik ya guys ya Stunnya itu cuma 1 detik guys ya Jadi kalau kalian mau lebih efektif lagi Kalian kalau PD skill kalian pasti kena guys ya Itu kalian skill 2 dulu baru skill 1 guys Skill 2 Skill 1 Ulti Nah itu bisa lebih lama efeknya Karena kan skill 2 nya udah jalan duluan Ya bagi yang paham ya guys ya Yaudah gitu maksudnya guys ya Jadi skill 2 dulu skill 1 baru ulti Itu kalau aman lah ya skill 1 nya pasti kena gitu Kalau kalian gak yakin skill 1 kalian pasti kena ya Kalian skill 1 dulu skill 2 ulti Simpel guys ya Jadi mainin pasifnya guys Jadi kalau kan main Gord ini udah kenain skill 2 Skill ulti nya tuh pasifnya kalau udah keluar Waduh Automati guys ya Automati semua hero guys ya Sakit banget ini hero guys Oke Jadi gitu aja guys untuk Gord ini guys ya Untuk gameplay nya Maksudnya untuk skill-skill nya guys ya Untuk penggunaannya Untuk kombonya tuh kayak gitu Jadi ya hero ini tuh hero magi Support Dulu-dulu mid Sekarang mungkin jadiin support guys ya Karena gak ada lane yang bagus Tapi kalau menurutku ditaruh di experience juga bisa sih Ya Jadi dia tuh kayak Dia tuh hero magi yang Susah untuk mati Karena dia tuh caranya jauh banget Jadi kalian tuh kalau team fight Lagi war guys ya Kalian dari jauh aja Dari sini aja bisa war guys Nah Bisa guys Loh Jauh banget Kalau ada apa-apa Langsung matikan skill ulti nya Kabur Terus flicker ini kebetulan aku flamishot guys ya Itu guys lah Jadi kombo tiga skill 2 kalian arahin gini Kalian tambah ini guys Tambah Nah ice queen 1 Supaya waktu kalian ulti Itu musuhnya lebih ke slow lagi Jadi musuhnya gak bisa lari guys ya Jadi gitu guys Untuk kombonya Untuk skill-skill nya Langsung aja kita mau bahas Bentar lagi ke Emblem Build Dan juga spell nya guys ya Jadi gak usah lama-lama lagi Kita akan langsung kesana Let's go Oke guys Sekarang untuk emblem nya Kita pake yang ini ya guys ya Kalau biasanya aku pake yang ini Jadi tiga di movement speed Tiga di movement speed Tiga di penetration Lalu kita pake magic warship Kenapa? Kalau tadi aku bilang di awal Hero ini adalah hero One combo skill Eh one combo skill One combo die guys ya Jadi satu combo itu semua hero mati guys ya Dan itu Kalau hero-hero yang kayak gitu ya Kayak Harley Gitu guys ya Itu cocoknya pake magic warship Supaya lebih instant Lebih bunuhnya Lebih cepet ya guys ya Kalian gak tau kan efeknya magic warship seperti apa Jadi gak usah aku jelaskan Oke lanjut Sekarang kita akan langsung ke battle spell nya Tuh battle spell nya kita pake flicker guys ya Karena hero ini tuh gak punya skill kabur Dan dia tuh lelet banget Jadi dia pake flicker Atau purify boleh Oke jadi aku recommended itu aja Cuman kalau kalian main support Yang bener-bener support Lalu Tim kalian tuh banyak tank nya Tank tank Factor nya tuh juga tank kayak tamus Gitu guys ya Lapu-lapu tuh kalian boleh pake flameshot Gak apa-apa Karena kalian ya Jaga posisi lah pokoknya guys ya Karena kalian udah punya-banyak tank Jadi gak perlu flicker lagi Kalian bisa pake flameshot Ya itu Relatif guys ya Jadi terserah guys ya Flexible aja gitu Oke Langsung kita akan langsung ke build nya Jadi build nya Aku ada 3 macem guys ya Jadi ada Ini lengkap guys ya 3 macem Untuk yang paling dasar Aku selalu pake ini Aku suka pake yang ini Jadi ini untuk yang DPS guys ya DPS Buat cicil-cicil gitu guys ya Lebih suka Aku cicil-cicil Kita pake sepatu mana Jadi ini dalam kondisi Kalau kita main Di side lane XP lane Atau di support guys ya Kalian pake item yang paling bawah Jadi sepatu mana Lalu kalian pake glowing one Buat bakar-bakar guys ya Jadi setiap skillnya tuh bisa bakar Lalu ice queen one Udah kasar dilakukan lagi Hero ini pake ice queen one itu OP banget guys ya Setiap skillnya tuh bisa nge-slow semua Lalu kalian pake Nah Genius one ini udah Item wajibnya hero ini Karena genius one itu Efeknya adalah Setiap musuhnya kena magic power mu Magic power mu Magic defense mereka akan berkurang Jadi Kalau kalian udah ulti 10 kali Itu berkurangnya berapa guys ya Mungkin ada maksimalnya Tapi Ya itu kombonya kayak gitu guys Jadi GG banget Kalau pake genius one guys ya Kalian pelajari lagi ya Item ini Harley itu pake genius one GG banget guys Lalu kalian bisa pake Oligrystal untuk menambah magic power Lalu kalian bisa pake Divine cliff Oh oke Aku biasanya suka pake ini guys Kalau god ya Nah Fleeting time ya guys ya Jadi biar ultinya tuh terus-terusan guys ya Ya boleh boleh Fleeting time atau divine cliff boleh Nah untuk item kedua Ini tuh adalah item Tadi kalau tadi item DPS Untuk nyicil-nyicil Untuk spam Yang ini adalah item untuk One combo die guys ya Jadi bener-bener Satu combo mati Ini yang sakit banget Burstnya ya Jadi ini yang burst Jadi kita pake Sepatu mana Langsung ke lightning troncheon Lalu clock of destiny Ya kalian tau kombonya lah ya Udah tau lah ya Lalu kita pake jenis 1 Lalu pake axe queen 1 Lalu divine cliff Jadi gila banget Untuk combo yang ini Jadi combo yang ini tuh Bisa langsung mati guys ya Tapi sama Untuk item ini tuh Untuk god yang support Dan juga untuk yang set lane Nah untuk yang paling atas Ya guys ya Itu kalau god kalian Mid Kayak dulu ya Kayak dulu guys ya Kayak dulu Atau kalian bisa hyper carry god gitu Ya terserah guys ya Nah kalian bisa pake Sepatunya cooldown aja Lalu kalian pake kapa ini guys ya Udah tau kan Kapak jungle Lalu itemnya kurang lebih sama Glowing 1 Ice queen 1 Genius 1 Lalu holy crystal Jadi gitu aja untuk item cordnya Kalian bisa pake yang mana Sesuaikan dengan kebutuhan kalian Dan keinginan kalian guys ya Kalian gak mau pake ini pun Tidak masalah guys ya Oke Jadi gitu aja untuk tutorialnya Semoga tutorialnya membantu guys ya Untuk gameplaynya Kalian bisa liat Udah banyak banget di youtube guys ya Jadi untuk gameplaynya Ya kurang lebih sama lah guys ya Jadi kayak gitu-gitu aja Untuk yang belum mengerti Kurang paham Kalian bisa puter lagi videonya Bekali-kali guys ya Jangan lupa share video ini Kepada teman-teman kalian yang membutuhkan Oke Terima kasih telah menonton video ini See you on next video Thank you Terima kasih telah menonton video ini